Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membuat mahal ini kekasih Rizky Bebian ini mempertanyakan maksud dari Kiki Saputri. Seperti apa jawaban Kiki Saputri? Terus, ada apa pula Rizky Bebian tidak mendampingi kekasihnya manggung di Batu Licin, Kalimantan Selatan pada malam kemarin? Padahal Rizky Bebian tak ada jadwal manggung atau aktivitas pekerjaan lainnya, diketahui keduanya tak jarang saring menemani ketika manggung. Tanpa panjang lebar, bantemukan pula pendapat mengenai apakah haram hukumnya untuk kaum muslim ikut merayakan dan mengucapkan Selamat Tahun Baru. Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkumnya. Terima kasih telah menonton! Di antaranya, berbaiki sholat, membiarkan orang tua, maka Allah yang akan menolong kita menerai kesuksesan dunia sampai akhir. Mahalini Raharja sepertinya geram dibaluti rasa cemburu. Bagaimana tidak, dalam sebuah podcast yang dibawakan langsung oleh Angel Karamui beberapa waktu lalu. Namun baru dini hari tadi dibagikan Mahalini dinding histori sosial medianya. Video penggalan berdurasi 15 detik yang di-upload Mahalini, nampak Kiki Saputri mengeluk Rizky Febian dari belakang. Hal ini pun dipertanyakan Angel Karamui dan Rizky Febian. Kenapa Kiki Saputri melakukan hal tersebut? Kata Kiki, dirinya terbawa perasaan. Gimana nih maksudnya Kiki Saputri? Tanya Mahalini sembari menandai sosial media Kiki Saputri. Ada pun Kiki memeluk Rizky Febian bukan tanpa alasan. Dan hal ini dipastikan hanya sekedar candaan, bukan hal serius. Istilahnya, ini adalah bagian dari akting yang diperagakan atau mengikuti alur yang diceritakan atau yang ingin ditirukan. Dimana pada sesi tersebut, Angel Karamui bertanya soal aksi panggung Rizky Febian dan Mahalini. Dimana mereka tak jarang saling peluk ketika panggung. Melurut Rizky Febian, hal itu terjadi mengalir begitu saja dan tanpa settingan. Bahkan kata Rizky Febian tak hanya di atas panggung atau di depan publik. Di belakang layar pun demikian, baik dirinya maupun Mahalini terkadang secara spontan berpelukan. Nah, dari pembahasan tersebut, Angel Karamui meminta Rizky Febian menyanyikan sebuah lagu. Seperti ketika Rizky Febian dan Mahalini tampil di atas panggung. Kiki Saputri yang sepertinya terbawa perasaan dan memang hal itu ia akui. Dirinya sepontang memeluk Rizky Febian atau dalam arti kata, Kiki Bak memposisikan dirinya seperti Mahalini ketika manggung. Jadi, aku sama Lini tuh kalau aku melihat Lini, banyak kesamaan dari, karena aku sama-sama Pisces kedua. Oh Pisces. Jadi, dari tingkah laku, sikap, kalau cara dia ngambek, kundung, apa, jadi aku terus kayak ngaca. Oh iya 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 iya. Bergeser dari pembahasan Kiki dan Aiki, Mahalini yang manggung di Batves Batulicin 2022 di wilayah Kalimantan Selatan di malam pergantian tahun kemarin. Dan Tumben tak ditemani Rizky Febian, padahal diketahui Aiki lagi kosong job manggung maupun pekerjaan lainnya. Di malam pergantian tahun, Aiki nampak hanya bersama atau bersua dengan keluarganya di Tambun. Alasan sederhananya begini, mungkin karena Aiki menghargai keyakinannya sebagai seorang Muslim. Membuat dirinya hanya berkumpul bersama keluarganya di Tambun dan dengan adik-adiknya tentunya. Tak ada pesta meriah di malam tahun baru. Ia hanya nampak karaokean bersama adik-adiknya dan keluarga besarnya yang berada di Tambun. Apa semuanya? Apa? Tanyaan. Diketahui salah satu poin dalam momen. Tahun Baru Masehi tidak boleh diisi dengan berpacaran. Masehi bukanlah Tahun Baru Umat Islam. Umat Islam memiliki Tahun Baru tersendiri yang disebut Tahun Baru Islam atau Hijriya. Ditandai dengan dimulainya penanggalan Satu Muharram atau Satu Suroh. Tahun Baru Hijriya adalah Tahun Baru dalam kalender Hijriya dalam Islam. Yang menjadi salah satu momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Pertanyaannya mungkin begini. Tapi kok kenapa Tahun Baru Masehi lebih spektakuler dimeriahkan dibanding Tahun Baru Hijriya? Nah, kalau ini silahkan tanya diri Anda masing-masing. Mimin takut salah jawab. Intisarinya, momen pergantian tahun selalu diperingati tiap tahun, baik kalender Masehi maupun Hijriya. Hukum merayakan Tahun Baru Masehi sendiri, ada ulama yang mengharamkan. Ulama kelompok ini melarang perayaan Tahun Baru karena tidak sesuai dengan tradisi Islam. Namun, ada pula yang membolehkan dengan argumentasi bahwa perayaan Malam Tahun Baru Masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan kaum musrik, maka hukumnya haram. Tetapi, jika tidak ada niat mengikuti ritual orang musrik, maka tidak ada larangannya. Artinya, jika perayaan Tahun Baru diisi dengan hal-hal positif, seperti memberi makan fakir miskin, menyentuni anak yatim, membersihkan lingkungan, dan sebagainya, maka hal itu dinilai baik. Nah, masalahnya di sini, seringkali perayaan Tahun Baru dilakukan dengan berlebihan. Faktanya, tradisi perayaan Tahun Baru Masehi selalu syarat dengan pacaran dan berujung pada kemaksiatan, serta dosa-dosa lainnya. Lasim ditemui, anak-anak muda berpesta semalam suntuk. Laki-laki dan perempuan berbaur dan terkadang diisi dengan pesta minuman keras dan lain-lain. Lantas, bagaimana umat muslim menyikapi perayaan Tahun Baru Masehi? Dalam hal ini, sedikitnya ada tiga poin yang mimin akan bagikan tentang bagaimana cara umat islam menyikapi perayaan Tahun Baru. Dikutip dari Nahdlatul Ulama Online, di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, syariat islam telah mengatur tentang bagaimana cara menyikapi Tahun Baru Masehi bagi umat islam. Pertama, tidak turut dalam perayaan Tahun Baru Masehi. Cara yang paling utama dalam menyikapi Tahun Baru Masehi bagi umat islam adalah meninggalkan perayaan tersebut dan tidak larut dalam momen perayaan pergantian tahun. Cara ini adalah cara yang paling selamat, agar kita tidak terjerumus pada kubangan kemaksiatan yang terjadi pada momen perayaan Tahun Baru. Merayakan Tahun Baru Masehi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam islam. Perayaan Tahun Baru Masehi merupakan perayaan yang sama sekali bukan berasal dari budaya maupun kebiasaan kaum muslimin. Perayaan Tahun Baru Masehi adalah sebuah perayaan yang pertama kali dilakukan oleh kafir, yaitu masyarakat Paganis Romawi. Abu Ubaidah RA meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa siapa yang tinggal di negeri kafir ikut merayakan Nairus dan Mihrajan dan meniru kebiasaan mereka sampai mati, maka dia menjadi orang yang rugi pada hari kiamat. Oleh karena itu, cara yang paling utama dalam menyikapi Tahun Baru Masehi bagi umat islam adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjauh, menghindar, meninggalkan, dan tidak ikut-ikutan dalam perayaan tersebut. Kedua, Toleran Keyang Merayakan Dalam menyikapi Tahun Baru Masehi bagi umat islam adalah membiarkan kaum kafir merayakannya. Pembiaran ini merupakan sikap toleransi di mana seorang muslim tidak ikut campur, tidak melarang kaum kafir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu keributan dan kerusakan. Hal ini merupakan prinsip lakum dinukum waliyadin yang diajarkan oleh islam. Prinsip ini merupakan sikap toleransi di mana seorang muslim membiarkan kaum kafir untuk melakukan berbagai ibadah dan perayaan menurut kepercayaannya, serta tidak turut serta dalam memerihakan atau mengucapkan selamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Untukmu agamamu agar untuk pulang agamaku. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga kembali menegaskan prinsip ini melalui firmannya. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padanya dan mereka berkata, Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Dan poin ketiga, berdoa memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang dapat dilakukan dalam menikmati tahun baru masehi bagi umat Islam adalah berdoa memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah segala bentuk usaha dan ikhtiar dilakukan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan darinya agar terhindar dari fitna dunia, khususnya fitna-fitna yang dapat terjadi pada momen perayaan tahun baru. Rasulullah s.a.w. bahkan mengingatkan kepada kita semua sebuah doa memohon perlindungan dari siksa neraka, siksa kubur, fitna kehidupan dan fitna setelah mati, serta dari kejahatan fitna da'jau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahat, dari siksa kubur, fitna kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitna al-masih al-da'jau. Hadis seriwayat muslim. Doa tersebut sangat jelas memaparkan akan banyaknya balasan dari setiap keburukan. Sehingga, perlindungan dari empat hal adalah doa yang penting yang harus diamankan. Demi Allah, kebahagiaan seorang adalah saat dilindungi dan diselamatkan dari siksa kubur, siksa jahandam, ujian saat hidup dan ketika mati, serta sesatnya fitna da'jau. Demikianlah cara yang dapat dilakukan dalam menyikapi tahun baru masehi bagi umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari segala macam perbuatan yang dilarang oleh agama. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi daripada figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih.